Intro Rangkaian Hari Museum Indonesia ditutup dengan workshop seribu orang pelajar tingkat SD, SMP, SMA sederajat dalam membuat gerabah di Museum Seni Rupa dan Keramik, Kota Tua, Jakarta. Workshop membuat gerabah merangsang daya kreativitas para siswa. Selain menstimulasi perkembangan otak kanan, juga mengajarkan tentang pentingnya manajemen waktu, serta tentu saja dapat mengenal lebih jauh tentang gerabah kebudayaan Indonesia. Kita mengajak anak-anak ini bagaimana berkreasi, kreatif, dan tahu bahwa budaya kita ini adalah budaya yang adiluhung. Jadi mereka tahu bahwa gerabah itu juga sudah dipergunakan atau teknologinya sudah berkembang semenjak zaman prasejarah. Jadi anak-anak tidak hanya sekadar membuat gerabah, tapi mereka tahu bahwa dari mana tanahnya, bagaimana cara membakarnya, lalu untuk apa dipakai gerabah itu. Dan fungsi-fungsi itu barangkali sekarang sudah tidak ditemukan. Namun di sisi lain, kan melalui museum ini kita bisa menceritakan, ternyata dengan mempergunakan gerabah, itu masakannya lebih sempurna karena dari tanah. Nah, hal-hal itu yang ingin kita sampai kepada anak-anak didik kita. Sebetulnya ketika mereka melakukan, mengetahui tentang cara buat gerabah, sebetulnya mereka sedang mengasah otak kanannya. Itu olah rasa sebetulnya, sehingga anak-anak bergembira, bersenang, dan keluar kreasi-kreasinya. Lebih lanjut, Fitra mengatakan, dilibatkannya generasi milenial dalam peringatan hari museum merupakan upaya pemerintah untuk membuat generasi muda lebih mencintai museum dan menghargai peradaban masa lalu. Salah satunya tentu bagaimana generasi milenial ini bagian dari tujuan peringatan dari museum ini bagaimana mengajak mereka untuk bersama-sama membesarkan museum. Pak Menteri menyampaikan kemarin, kalau tidak dikunjungi, museumnya juga akan tidak berkembang. Tentu melalui anak-anak muda inilah harapannya museum itu bisa menjadi rumah, mencernaskan bangsa, dan merawat kebenekaan. Jadi anak-anak muda kini, anak-anak muda masa sekarang ini tentu mereka lebih pendekatan teknologi, kita bisa menggunakan itu tentu tetap diajarkan dasar-dasar bagaimana asal mulanya gerabah gitu ya. Nah sekali lagi tentu kita mengharapkan bagaimana ke depan anak-anak muda ini memahami bahwa bangsa kita ini bangsa yang majemuk, bahwa kemerdekaan itu tidak mudah didapatkan. Melalui wawasan-wawasan itu kita tengkatkan pengetahuan mereka, sehingga mereka betul-betul menghargai teknologi-teknologi, peninggalan-peninggalan masa lalu dari nenek moyang kita. Uswatun Hasanah, Dodi Hendrawan, Televisi Edukasi.